ya ini mah papir kenapa nuwe ibu Reni us belajar bahasa Indonesia BAI kan ARAI ARAP 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 Oya ARAP 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 INHUR selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati umat Islam berarti termasuk kalian apa enggak ya termasuk kalian apa enggak ya ini kalian termasuk umatnya kalian termasuk umatnya Nabi Muhammad atau tidak iya termasuk oh iya Alhamdulillah selain itu ya anak-anak Muhammad salam memiliki sifat maksum kalian tahu enggak sih sifat maksum apa sifat maksum sifat maksum iya Nabi Muhammad itu ialah terpelihara dari dosa dan kesalahan jadi Nabi Muhammad itu tidak memiliki akadir terjaga dari dosa dan kesalahan sangat utama sekali ya Nabi Muhammad itu Masya Allah semoga nanti kita ketika di hari kiamat diakui sebagai umatnya ya anak-anak ya amin oke selanjutnya Ustazah lanjut ya ini dia kelihatan enggak kelihatan ya Nabi Muhammad itu memiliki beberapa sifat wajib iya coba dibaca baca dulu sifat wajib dulu oke Ustazah dulu ya semuanya semuanya dimatikan dulu mikrofonnya ya mikrofonnya semuanya dimatikan dulu mikrofonnya anak ya halo tes matikan dulu mikrofonnya mikrofonnya matikan dulu biar usaha menjelaskan ya anak ya Nabi Muhammad itu memilih sifat wajib sifat yang ada pada Nabi Muhammad itu ada ada yang pertama Sidi 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 itu memiliki sifat jujur atau benar kemudian yang kedua ada amanah amanah itu Nabi itu menyampaikan eh mohon maaf amanah itu dapat dipercaya ya apabila di amanah beliau itu sangat bisa dipercaya sekali ya kemudian mohon mikrofonnya matikan dulu nak biar usaha yang jelaskan ya mikrofonnya matikan dulu oke rekan-rekan biar usaha yang bicara dulu ya halo oh iya aku nanti mati mbak iya eh gak isah mbak aku lagi presen oke santah lanjut ya coba semuanya diam dulu biar usantah yang bicara nanti kalian biar tahu sifat apa aja yang dimiliki Nabi dan yang tidak dimiliki Nabi Allah Allah itu disampaikan kepada umatnya itu sifatnya Nabi itu kemudian nih anak-anak yang keempat ya sifat Nabi ini juga sifat Nabi yang ada pada Nabi Muhammad itu yang pertama ada yang persidik yang kedua ada yang kedua ada yang kedua ada empat itu juga ada empat jangan ditulis dulu sayang jangan ditulis dulu nanti rangkumannya ada di grup ya sudah usantah buatkan rangkumannya nanti kalian tulis soal-soalnya aja oke oke siap oke dengarkan usantah dulu nanti silahkan kalian jawab tulis aja sifat yang tidak dimiliki Nabi Muhammad itu yang pertama ada kizib berbohong ya Nabi itu tidak pernah berbohong kemudian yang kedua ada khianat khianat itu artinya tidak dapat dipercaya ya yang ketiga artinya ada khidmat menyembunyikan perintah Allah atau menyembunyikan wahyu dari Allah yang terakhir anak-anak ustadzah dari balada balada itu artinya bodoh Nabi Muhammad itu tidak bodoh ini adalah beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. oke sudah faham dari sini anak-anak ustadzah sudah faham sudah paham ya nanti tugasnya kalian ustadzah suruh untuk menggabungkan atau lawan kata semisal coba dengaran ustadzah ya di sini ada sidik 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 berarti mana ya lawan katanya adalah lawan kata sidik jujur atau benar lawan katanya apa anak-anak bohong bohong oke sih benar lawan katanya kizip ya lawan katanya kizip ya ya paham paham dari sini anak-anak ustadzah ini kelihatan kelihatan lawan katanya kalau amanah artinya dapat lawan kata amanah apa lawan katanya lawan katanya lawan kata aman kizip ya kizip ya oke si pinter siapa tadi yang jawab kizip ya luar biasa paham dari amanah iyalah kizip ya kizip ya oke ini usaha lanjut nah ini baru kalian tulis itu soalnya ya kelihatan gak nak tulisannya ditulis kelihatan gak kelihatan us ini tugas ya nomor tiga tiga soal aja nak nomor tiga soal ya tiga soal aja kalian tulis oke di buku tematik bos PAI no kalian punya buku PAI ada buku PAI gimana ada buku PAI nya sayang oke silahkan tulis ya dua dan tiga itu gak ada yaudah di buku tematik gak apa-apa buku tematik gak apa-apa buku tematik itu cari manging gak ada biru pun durun gak biru gak saya enak tulis sangat tematik iya terserah soalnya tiga ya nak ya ini ya ini asetnya ya tiga ini ada ya kemudian kemudian ini asetnya ya tiga aja ya nak ya tiga aja lancar gak lancar nanti nanti akan usaha di grup ya akan usaha diberikan nanti dilihat di grup ya soalnya ya enak ya oke siap tulis aja dulu gak apa-apa c пальpit yo aku aku kasih wah aku 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 sudah Hai anak-anak Ustadz ya jauhnya ya sudah maaf-maaf ya anak-anak Ustadz iya iya nanti aja dikerjakan ya nanti aja kalian kerjakan nanti kalian kerjakan di rumah aja soalnya ada di grup nanti gimana mohon maaf ya anak-anak apa iya iya nanti abis ini kalian ada zoom lagi sudah nge cukup dulu ya nanti kita teruskan aja ya nantinya Ustadz kirim di grup ya mudah sekali soalnya hanya itu aja kok tugasnya oke anak-anak Ustadz siap siap ya mohon maaf ya oke sudah ya anak-anak Ustadz terima kasih nanti soalnya Ustadz share di grup oke Ustadz akhiri dulu nak mari kita baca iya kalau yang sudah nanti dikirim di Udiaba ya nanti tugasnya dikirim di Udiaba ya ya Ustadz ya Ustadz mau ada di kelas lain yang kelas A sudah dulu ya mari kita baca Alhamdulillah terlih dahulu oke terima kasih anak-anak Ustadz oke oke waktu terima kasih anak-anak Ustadz saya at ini dulu ya hay wassalamualu war og vi war ahmatullahi wabarakatuh 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 ya jangan keluar dari grup dulu ya oke jangan keluar dari grup bahasa ini ada Usika Halo anak-anak, see you Halo anak-anak Halo Halo jangan keluar Dulu ya Karena abis ini Kita akan belajar Tentik bersama Oke, Ustadzah mulai ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Bisa dengar suaranya Nah hari ini kita belajar Tematik muatan apa Pelajaran apa Ada yang tahu SBDP dan PPKM Oke Sekarang akan Ustazah Tampilkan materi kita Untuk hari ini Namun sebelumnya kalian masih semangat Semangat Masih semangat Setelah Masih semangat Oke Ustazah Tampilkan terlebih dahulu Nah kita akan belajar Matematik Di sini Kelihat Ada Pengertian Tari Sudah kelihatan Sudah kelihatan Tidak ditulis Tidak ditulis Jangan ditulis dulu ya Tidak apa-apa ya Pengertian terlebih dahulu Nanti yang ditulis soalnya Pengertian terlebih dahulu Pengertian terlebih dahulu Tari Ayo kita baca Bersama-sama Pengertian tari Tari Adalah Gerakan Indah Gerakan Di anggota tubuh Yang bisa Yang bisa diiringi Musik Atau tidak Yang bisa Tidak Ayo Siapa anak-anak Di sini Yang suka menari Angkat tangannya Siapa Suka menari Wah Mbak Oli Mbak Helen Suka menari Mbak Alia Mbak Kisya Wah Masih Suka menari Oke Mbak Kisya juga ya Mbak Kisya makan apa itu Mbak Kisya Kenapa Mbak Kisya Mbak Kisya Mbak Kisya Mbak Kisya Mbak Kisya Jadi Tari Itu adalah Gerakan Gerakan Indah Kalau tidak Indah Namanya Tari Dari Anggota tubuh Yang bisa Diiringi Musik Atau Tidak 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 Sebenarnya Turun Kisya Tari Masih Adalah Wiraga Wiraga Seperti Itu Anggota tubuh Kepala Dan kaki Dibaca Anak Wiraga Iya Anggota tubuh Seperti Tangan Kepala Dan kaki Wiraga Itu Dalam Bahasa Jaya Artinya Adalah Tubuh Raga Itu Artinya Tubuh Dalam Bahasa Jawah Nah Jadi Wiraga Itu Yang melibatkan Anggota Anggota Tubuh Jadi Kalau Yang indah Indah Kepalanya Digeleng Kakinya Biasanya Digeleng Kakinya Kepala Digeleng Ada Wirasa Kemudian Yang kedua Berasal dari kata Rasa Yang artinya Perasaan Atau ekspresi Jadi Kalau Nari Kalian Harus Mengekspresikan Atau Kalau misalkan Tarinya itu Tari yang Sedih Berarti Ekspresinya Harus Sedih Kalau Tari Perang Berarti Ekspresinya Harus Semangat Kalau Tarinya Itu Tari Yang Bahagia Berarti Harus Senyum Itu ya Mbak Olin Mbak Olin Biasanya Nari Apa Mbak Olin Pernah Nari Apa Selanjutnya Ada Wirama Wirama Itu artinya Musik Atau Lagu Atau Tepukan Jadi Nari Itu Baik Akan Kalau Diberikan Atau Diringi Dengan Musik Ya Anak Nah Selanjutnya Jumlah Penari Anak Itu Dibedakan Menjadi Tiga Anak Anak Yaitu Tari Tunggal Yaitu Dilakukan Satu Orang Saja Tari Berpasangan Itu Dua Orang Tari Kelompok Itu Banyak Orang Bisa Dipahami Bisa Dipahami Anak Anak Bisa Oke Nah Sekarang Mengenal Gerak Tadi Yang unsur Tari Menggunakan Anggota Seperti Tangan Sama Kaki Namanya Apa unsur Tari Tadi Yang Menggunakan Anggota Tari Ia Ia Wiraga 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 Jadi Yang Termasuk Wiraga Ada Yang Gerak Tari Menggunakan Tangan Menggunakan Menggunakan Ada Gambarnya Tangnya Seperti Itu Ayo Seperti Itu Bisa Dicotofkan Seperti Seperti itu Diulangi Dari Awal Tadi Tari Itu Adalah Apa Gerakan Yang Indah Yang Indah Yang Biasanya Diiringi Oleh Terus Unsur Tari Tadi Ada Berapa Anak Unsur Tari Ada Berapa Tiga Apa Saja Apa Saja Wiraga Wiraga Terus Wirasa Wirama Wiraga Wiraga Tadi Yang Menggunakan Yang Menggunakan Apa Wiraga Tadi Anggota Pukul Kalau Wirasa Berarti Perah Perasaan Perasaan Itu Adalah Lagu Nah Sekarang Sekarang Bisa Diterjakan Latihan Soal Di bawah Ini Soalnya Jawab Jawab Soal Dan Jawabannya Ayo Ditulis Ya Ayo Mas Danendra Ditulis Mas Danendra Mas Abizar Mas Abizar Mas Abizar Ditulis Mas Abizar Ganteng Kalau Pakai Kopi Mas Abizar Ayo Ditulis Buku Tematik Tematik Di Di Dibuku Mas Abizar Mas Abizar Mas Abizar Mas Albi Mas Albi Ayo Ditulis Mbak Alia Mbak Indi Mas Akmal Mbak Erlita Mas Patir Mas Rafi Mbak Galuh Mbak Helen Mas Hero Mas Natak Mbak Erl Ayo Ditulis Mas Akil Ayo Ditulis Yang Baru Potong Rambut Mas Akil Mbak Quinsa Mas Fiko Ayo Ditulis Nak Mbak 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 siapa itu yang nyanyi Mas Danendra ya yang nyanyi ya kenapa kok mumet Mas Danendra Mas Raffi Mas Raffi juga ganteng tarik kopya gitu ya kenapa Mas Danendra mau nyanyi nanti habis ini boleh nyanyi kalau sudah selesai ya Mas Danendra berani apa enggak tapi sekarang ditulis dulu sudah mau nulis kenapa itu digituin versinya ayo ditulis nya ini ini enum Chinese terse yung saya fed 04 aku Terima kasih. 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 Dikasih tahu sama Rafi itu. Terima kasih. 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 Ditunggu ya Oke gak apa-apa Ditunggu dulu Ditulis Tulisannya harus bagus loh ya Sudah kelas 2 Berarti tulisannya harus Bisa dibaca Ya Wirama Wiraga Wirasa Dan Ini bisa Wirasa Kalau lupa ini Ustazah kasih tau dulu Wirasa Ya Terima kasih. 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 Tari yang dilakukan oleh Dua orang termasuk ini tari Tari apa tadi? Tari Yang dilakukan satu orang Itu namanya tari tunggal Yang dilakukan dua orang Itu tari berpasangan Yang dilakukan satu kelompok Atau banyak orang Itu tari kelompok Jadi pertanyaannya tadi Jawabannya apa? Ya Mas Akmal Ya Ya Oh sudah Oke good job Yang sudah boleh minum dulu Tidak apa-apa Minum dulu tidak apa-apa Mas Miko sudah Mas Akmal sudah Mas Akmal sudah Jawabannya yang belum bisa nomor berapa Mas Akmal sudah Mas Akmal sudah Oke mas Irham Mas Akmal juga sudah Sudah Mbak Alia Mbak Alia sudah Oke Mbak Alia yang rumahnya dekat Pak Gora itu ya Berarti Ibu Pasti Banyak Anak Mbak Alia Ibu Dua kepala kaki tangan Bukan mas Kicil Bukan Unsur tari itu ada apa saja Nah ini loh Unsur tari Berarti ada apa saja Gimana Oh Oh iya Benar Benar mas Kicil benar Kurang Nomor dua Apa Tadi sudah Masa sekarang tanya lagi Belum tahu Belum Ini Harus tunggal Ayo Yang Yang biasa Yang biasa Ud Sudah Ud 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 Mas Hero Ya Oke Gujar Mas Fatir sudah Atau belum Mas Fatir Soalnya Ini soalnya Iya Si Oke Jujuk Ah Iya Ya Gimana Kalau Ini nomor Tiga jawabannya Cuma Satu Mana Yang digunakan untuk menari Boleh jawab Erlita Gimana mbak Iya gak apa-apa Jawab satu Iya juga juga gak apa-apa Jawab dua gak apa-apa Iya gak apa-apa mbak Erlita Oke Sudah Yang mbak Yang mbak Yang mbak Sudah Iya 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 Gimana mas Danidra Ini ditulis semuanya Iya ditulis soal dan jawabannya mas Danidra Oke Kebanyakan toh mas Danidra Kan nulis soalnya aja Tapi materinya gak disuruh nulis Gak apa-apa ya Habis ini gak ada soal lagi kok Soalnya ini ya Jadi menulisnya in aja Gak apa-apa ya mas Danidra ya Sambil belajar nulis Oke Ayo tadi unsur Ada Yaitu Apa tadi Wiraga Sama Wirasa Wiraga tadi yang menggunakan Anggota tubuh Kalau Wirama Yang menggunakan lagu Kalau Wirasa Yang menggunakan Sudah 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 Mbak Olin Mbak Olin sudah 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 Alhamdulillah Ini juga sudah Ayo apa tadi sudah Gimana Pak Akil Gimana Oke good job Sudah selesai Ayo semuanya sudah apa belum Oh sudah juga Mbak Helen juga sudah Oke Mbak Kisya juga Sudah Aku mau pipi Oh iya mas Ilham Iya mas Ilham Sudah selesai Oke Sudah selesai juga Mbak Waktunya tinggal 3 menit lagi ya Habis ini Kaki pelajaran selanjutnya Nanti yang belum selesai Bisa diselesaikan Selanjutnya Oke silahkan minum dulu Gak apa-apa Pus Kalian sudah pinter nulis di cat ya Sudah Sudah pinter nulis di cat ya Sudah Sudah Waktunya tinggal 2 menit Mas Ilham sudah dari kamar mandinya Rambun 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 Oke Terima kasih 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 Cerita 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 Anak soleh Dibaca saja ya Tidak ditulis Dibaca Alianuh Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Mas Albi Selamat menonton Mas Fatir Menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Mas dan Mas 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 Selamat menonton 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 Selamat menonton Mas Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton 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 Selamat menonton 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 Selamat menonton 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 Menontononton